Pemirsa, limbah bunga yang biasanya terbuang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hal yang diperlukan hanyalah sentuhan kreativitas agar limbah bunga dimanfaatkan untuk mempercantik atau sebagai bahan desain terbaru dan lain sebagainya. Salah satu pemilik toko bunga di wilayah Denpasar, Igu Stiputu Agus Andre Pratama mengatakan, Bunga atau daun yang sudah kering atau tidak bisa menyerap air dengan baik, jangan dibuang begitu saja. Limbah bunga tersebut dapat dikeringkan dan dapat dimanfaatkan untuk bahan menghias buket box, hiasan foto produk, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zamanan gaya hidup yang terus berubah-ubah menjadi faktor yang membuat limbah bunga tersebut memiliki nilai jual. Untuk limbah bunga sendiri, kita kebetulan di sini tidak ada yang membuang bunga, kecuali bunga itu memang dalam keadaan sudah busuk sekali baru kita memang kejadikan kompos. Cuman untuk yang masih bisa kita keringkan, sebatas dia itu mati sel, jadi tidak bisa menyerap air dengan baik, kita masih keringkan. Jadi seperti mawar ini biasanya dipergunakan banyak untuk membuat hampel, spetalnya ini dibuat tambur, jadi buat hiasan-hiasan seperti ketika photoshoot. Jadi mereka buat frame seperti ini, jadi masih bisa di aplikasikan di dalam-dalam frame ini. Jadi kadang mereka juga buat, apa namanya, untuk produk teman-teman yang memiliki limbah bunga, semasih bunga itu bisa bertahan, jadi kelopaknya masih belum busuk atau dia belum lepas dari tangkai, itu sebenarnya bisa dikeringkan. Walaupun keringannya manual, itu beberapa stepnya, beberapa langkahnya itu bisa dikeringkan dengan posisi yang dia harus dibawa ke bawah. Diharapkan dengan kreativitas dan perubahan gaya hidup ini dapat menciptakan peluang usaha yang lebih banyak, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Regita,